Halo semua, selamat pagi, apa kabar anda hari ini, salam satu Indonesia, salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan swadikap. Pagi hari ini, hari kedua di bulan Maret 2017, hari Kamis, tanggal 2 Maret 2017, dan pertama banget saya pengen mengucapkan selamat kepada Bapak Presiden kita, Pak Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia yang ketujuh, dan masih menjabat hingga saat ini, yang channel Youtubenya Presiden Joko Widodo, kalau anda gak tau nanti linknya akan saya taruh di kolom deskripsi yang ada di bawah sini, yang sudah memiliki 100 ribu subscribers, wow! Selamat ya, selamat ya Pak Presiden, dan kemarin juga membuat satu vlog, vlog yang viral banget, seluruh, gak hanya seluruh Indonesia loh, seluruh dunia melihat vlog tersebut, bahkan ada viewers, yang itulah vlog yang Bapak Presiden Jokowi makan siang bareng bersama Khadimal Haramena Sherifain, Sri Baginda, Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz S. Saud, di Istana Bogor kemarin, hari Rabu, tanggal 1 Maret 2017 ya, yang sambutannya meriah banget, dari masyarakat Indonesia, meskipun memang diguyur hujan yang cukup beras kemarin, di daerah Bogor, Jawa Barat, Alhamdulillah ini di tempat, Alhamdulillah, Alhamdulillah di tempat saya di Jakarta memang gak hujan kemarin, gitu, berukurnya hujan, dan vlog, JKW vlog yang jamuan makan siang bersama Raja Salman bin Abdulaziz S. Saud, ini merupakan vlog pertama di dunia loh ya, saya ulangi lagi, vlog pertama di dunia, yang melibatkan kolaborasi antara dua pemimpin negara, ini pertama banget di dunia loh, kalau pemimpin dunia lain mungkin belum, belum, mungkin kalau pemimpin dunia di channel-channel pemimpin dunia lain seperti The White House, itu kan gak seperti, itu kan lebih sifatnya ke resmi ya, ke agenda-agenda resmi, dari pemerintahan Amerika Serikat yang sekarang di bawah pimpinan Presiden Donald Trump, gitu, nah ini kan hanya memuat punjung apa, agenda-agenda resmi ya, dan Donald Trump sendiri memang sampai saat ini belum punya channel Youtube ya, gitu, dia punya Twitter yang kerap kali berkomentar secara eksplisit, dan belak-belakang gitu, tapi it's okay, dan yang berikutnya, ini Pak Presiden Jokowi ini bisa loh dapet silverplay button dari Youtube, dan mungkin satu dari, dan mungkin satu-satunya nih pemirsa, satu-satunya pemimpin dunia yang mendapatkan penghargaan dari Youtube, dan besar kemungkinan nih pemirsa, dan sekarang aja jumlah subscribers dari channel Youtube-nya, Bapak Presiden Jokowi semakin lama semakin bertambah loh, tadi saya lihat di kolom komentar, di kolom komentar, di apa, di JKW Vlog yang santap siang bersama Raja Salman itu aja, itu udah, itu ada beberapa yang dari Arab Saudi, dan ada subscriber dari Arab Saudi ya, ya, dan memang mereka bangga banget dengan sambutan masyarakat Indonesia terhadap kepala negaranya, yaitu Raja Salman bin Abdulaziz Assaud, gitu, dan ini bener-bener sangat kita apresiasi banget ya, dan subscribernya sekarang semakin lama semakin bertambah, ya udah mencapai 100 ribu subscriber, nanti mungkin dalam waktu beberapa bulan ke depan, nambah lagi mungkin bisa 200 ribu subscriber, dan wow, luar biasa loh, kontennya, dan tau gak, ya apa, vlog, JKW Vlog yang makan siang bareng Raja Salman, di seluruh dunia ini banyak yang mengatakan, itu vlog yang, yang mewah, ekspensif, prestisius, dan mungkin youtubers atau vloggers lain, gak bakal bisa menandingi, apa, gak bakal bisa menandingi, vlog dari Presiden Jokowi ini, ya iyalah, ya iyalah orang kolaborasinya, antar pemimpin negara, bukan, ya iyalah, ya, dan ini kolaborasinya sangat bersejarah, dan gak bakal dilupakan, gitu loh, nah katanya, nah setelah Raja Salman, kata, Caimin, atau Mohaimin Iskandar, Ketua Umum, Partai Kebangkitan Bangsa, dia bilang, setelah Raja Salman, nanti Indonesia akan kedatangan, Presiden Perancis, yang sebentar lagi akan habis, yang sebentar lagi habis, masa jabatannya, yaitu, François Hollande, dan memang, Presiden François Hollande ini, tidak mencalonkan diri, untuk periode kedua, dalam pemilihan, Presiden Perancis, bulan April nanti, putaran pertamanya, tanggal 23 April, kalau saya tidak salah, dan, kalau misalkan, tidak ada kandidat, yang meraih suara, 50% atau lebih, nanti akan ada, putaran kedua, tanggal 7 Mei 2017, itu, Pilpres Perancis, karena ada 5 kandidat, dari, 5 capres, dari, di Pilpres Perancis, yang pertama, ada Benoit Hamon, dari, Benoit Hamon, dari Partai Sosialis, yang kedua, François Villon, bekas Perdana Menteri, dari Partai Republik, kemudian ada, ini tiga pro Eropa, dua anti Eropa, yang ketiga, yang pro Eropa terakhir, dan, banyak unggul, di jajak pendapat, yakni, Emmanuel Macron, Emmanuel Macron, dari, En Marche, Partai Baru, ya, Partai Baru, ini Partai Reformis, Partai Progressive, tapi dia, beraliran tengah, beraliran tengah, gitu, karena, digurui oleh, ketua, Partai Demokratik, Perancis, dan juga, dari kota, dari kota, di Perancis, namanya, François Bayrou, sama ada, dua kandidat, anti Eropa, satu yang terkenal banget, dan terus, membuntuti, Emmanuel Macron, dan kawan-kawan, di jajak pendapat, yaitu, Marine Le Pen, dan, dari, apa, Front National Perancis, dan, satu lagi, ada, Jean-Luc Mélenchon, ini, dari, Partai Sayap Kiri, Perancis, namanya, FI, namanya, Front Insulit, gitu, nah, jadi, Front So Alone, memang, tidak mencalonkan dunia lagi, dan, nanti, akan ke Indonesia, sama, ada juga, pemimpin besar, umat katolik, sedunia, umat Kristen Katolik, sedunia, yang akan datang ke sini, yaitu, Paus Francis, yang akan datang ke Indonesia, dan, pasti, sambutannya, menurut saya, terhadap kedua pemimpin ini, akan, mungkin, lebih meriah lagi, akan lebih, dasyat lagi, akan lebih heboh lagi, ya, karena, ini bersejarah banget, loh, karena, terakhir, Presiden Perancis, yang, berkunjung ke Indonesia, itu, adalah, almarhum, François, adalah, Jacques Chirac, ya, terakhir, terakhir, Presiden Perancis, yang berkunjung ke sini, kalau gak salah, adalah Jacques Chirac, dari partai yang sekarang, Partai Republik, kalau Paus, Sri Paus, yang terakhir, berkunjung ke Indonesia, itu adalah, Paus John Paul II, itu, udah lama banget, waktu jaman, Gustur, jadi Presiden, Paus John Paul II, almarhum, berkunjung ke Indonesia, dan, ini, sangat-sangat, memorable banget, sangat-sangat, ini, kenang banget, gitu, oke, tapi overall, saya memang, sangat-sangat, sangat-sangat, mengapresiasi banget, dan, sangat-sangat, bangga, dengan, Bapak Presiden Jokowi, yang memang, akrab ya, dengan rakyat, ya, bukan hanya, akrab secara langsung, tapi juga akrab, lewat dunia maya, melalui, sosmednya, meskipun gak semua di, meskipun gak semua, komentar, di, akun, di fanpage, Facebook, akun Twitter, dan, akun Instagram, bahkan di, channel Youtubenya, video, mungkin gak, gak, gak begitu di komentarin, gitu ya, gak dibalas, komentarnya, tapi, ya, kita bisa maklumi lah, karena beliau kan, urusannya sangat banyak, ya, gitu, nah, makanya, dan, apalagi, JKW Vlog, yang, apa, makan siang, bersama Raja Salman, bin Abdulaziz Asawad, itu, di komentari, oleh, 6, di komentari, 6 ribu, kali, 6 ribu orang, berkomentar, di sana, luar biasa ya, dan ada, 18 ribu, yang, like, dan sudah dibagikan, atau sudah di share, lah, ini saya gak tahu ini, berapa, oleh banyak lah, tapi saya gak tahu persisian berapa, oke, oke, mungkin, saya sangat, bangga, senang, dan bahagia, dengan, Pak Presiden Jokowi ini, akrab bersama, masyarakat, dan juga, banyak yang, senang ya, dengan, progres, pembangunan nasional kita, yang sudah semakin lama, semakin, maju ya, dan semua mata, mulai tertuju, kepada Indonesia, di arah Presiden Jokowi ini, sungguh sangat, luar biasa, gitu loh, ya, dan bahkan, Raja Salman, sekelas, kepala negara, sekelas Raja Salman aja, mau diajak collab loh, di vlognya, dan gak semua, YouTubers bisa, kayak gitu, makanya, jangan pada iri ya, makanya, jangan pada iri, karena levelnya beda, gitu, oke, mungkin itu dulu, yang bisa saya sampaikan, pada, kesempatan pagi ini, sekali lagi, selamat, pada Pak Presiden Jokowi, yang channel YouTube-nya, sudah, 100 ribu, dan bisa, berpeluang, mendapatkan, Silver Play, button, mudah-mudahan, jumlah subscribernya, naik terus, dibaringi dengan, kinerjanya, yang semakin, bagus, dan juga, semoga, sehat selalu, dan bisa, lebih prima lagi, dalam mengabdi, melayani, dan, apa, mensejahterakan, masyarakat Indonesia, oke, sekian dulu, dari saya, dan nanti, saya akan lanjut lagi, dari, lusukan pagi saya, nanti di, di mana, nanti tinggal ikut aja, ya, oke, selamat pagi semuanya, dan, sampai jumpa, selamat pagi semuanya, selamat pagi semuanya,